Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, semangat aktivitas kembali di akhir pekan ini, di hari minggu yang sangat ceria ini. Oke, kali ini aku akan eksekusi kembali kue kering, beautiful coklat, flower yang rasanya gurih, segar, yang didapat dari buah campurnya. Oke, ikuti saja step by stepnya dan tentu saja jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Oke, stay tune. Oke, disini sudah aku siapkan margarinnya dan kita akan membuat adonan kukisnya. Kita masukkan gula halusnya, kemudian garam, dan untuk pasta coklatnya, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kuning telurnya. Dan kita akan mengocoknya sampai tercampur rata dan sedikit mengembang. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian kita akan kecilkan speednya. Kemudian kita masukkan susu bubuknya. Kemudian coklat bubuk. Kemudian pasta coklatnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata dan kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Kita aduk sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan siap untuk dicetak. Oke, sekarang kita akan mencetak kukisnya. Dan di sini sudah aku siapkan alas plastik dan matras untuk memipihkan adonannya. Oke, kita ambil adonannya. Dan kemudian kita akan memipihkannya dengan bantuan rolling pins seperti ini. Oke, setelah dipipihkan kemudian kita akan mencetaknya dengan cetakan. Lunggar Malaysia seperti ini. Oke, kita cetak. Kita tekan tengahnya biar membentuk motif. Dan kita tekan kembali. Nah, agak-agak perat. Nah, seperti ini jadinya. Dan kita akan ditakan di atas loyang seperti ini. Oke, kita simpan. Kita atur dulu tempatnya karena tempatnya terlalu luas. Kemudian kita akan mencetaknya kembali. Dan kita akan tekan tengahnya. Nah, oke jadinya seperti ini. Dan kemudian kita akan menyimpannya di atas loyang kembali. Biar tidak menempel. Cetakannya kita beri tepung terigu. Biar gampang untuk dilepas. Dan tidak menempel. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan di atas loyang. Oke, sudah selesai cookiesnya dicetak. Dan kemudian kita akan memanggangnya. Nah, ini aku sedang melelehkan coklatnya. Dengan jarak ditim seperti ini. Dengan air panas. Tapi tidak mendidih. Ini sudah mulai mencair. Kita matikan dengan apinya. Oke, sekarang kita akan membuat toppingnya. Dan di sini sudah aku siapkan. Coklat yang sudah dilelehkan. Dan kemudian kita masukkan. Mik fruity-nya atau sukade-nya. Seperti ini kemudian. Wijen-nya. Wijen-nya disangrai terlebih dahulu. Oke, kita aduk. Nah, ini sudah tercampur rata. Dan siap untuk dipergunakan. Oke, di sini sudah aku siapkan. Kukis yang sudah matang tadi. Kemudian kita beri topping di atasnya. Nah, seperti ini. Ini rasanya enak banget. Kuri-kuri dari Wijen. Dapat segarnya dari Mik fruity-nya. Dan hilang di atasnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai cookiesnya. Jadinya seperti ini. Penampilannya cantik. Penuh warna. Seperti warna-warni hidup. Oke, thank you yang sudah ikuti videoku. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga tanda loncengnya dinyalakan. Oke, thank you. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum. Dah.